Salah satu setan paling profesional Setan aja ada yang profesional Maksud kita kalah sama setan Dia bilang nih kayaknya udah tugas saya nih Ya emang kamu memang Agent yang paling hebat Dah kamu dah yang diutus Tentang saya sekalian dateng lah dia Nyamar jadi santri Nyamar jadi santri Dari yang dia pake Pake sarung Pake peci dateng ke pondokannya Pondok pesantrenya Sheikh Al-Juna Ngelamar jadi santri Daftar jadi santri nama Jadi gak mungkin dong Bilangnya setan gitu kan Gak mungkin Kalau dia perempuan kan dia gak akan tulis disitu Siti Setonia Gak ada kan ya Jadi tulis gitu Siapa gitu kan Dulmalik misalnya gitu Tulis kemudian tempat tanggal lahir Di karang-karang sendiri setan kan bebas Tulis semuanya Jadilah dia santri Teman-teman sekalian Di antara kalangan santri Dia yang paling hebat Yang lain-lain Tahajud ada ngantuknya Dia gak pernah ngantuk Setan Yang lain-lain kan ngantuk Digangguin sama setan Nah dia setan Digangguin sama siapa Yang lain-lain Puasa Kadang puasa Kadang enggak Setan puasa Terus-terusan Masya Allah Gak ada yang gangguin dia Saya ikut sekalian Nyarunya di santri nih Lama Itu ya Bertahun-tahun Padahal kan dia panas Ada santri lagi baca ratif Ada santri lagi baca Dikir Ada santri lagi baca Quran Ada santri baca kitab Panas sebenarnya Tapi dia tahan Demi untuk melaksanakan tugas Sebagai setan Ini loh Ada banyak hal loh Yang bisa kita pelajari dari setan Salah satunya keteguhan Salah satunya kesabaran Dan yang terutamanya Saya sih belajar dari setan Profesionalis Setan tuh Bener-bener banget Profesional Gak ada di Aduh kepanasan gue gak nyerah Nyerahnya Gak ada ceritanya Aduh dikerjain terus tuh Setahun Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Sehingga sekalian Udah nyantri Empat tahun Lima tahun Itu kan jadi santri Kelas-kelas atas Mana solehnya Luar biasa lagi Satu waktu Khadim Yang biasa berkhidmah Kepada Syekh Al-Junaid Berhenti Pulang ke kampungnya Kawin kali Mau jadi ustad di kampungnya Akhirnya pengurus-pengurus Pada rapat nih Siapa yang kira-kira Pantas menempati tempat Jadi khadimnya Syekh Al-Junaid Dipilihnya sih Setan berkhidmah Kepada Syekh Al-Junaid Terbiasa benar ya Syekh Al-Junaid Dikhidmahin sama Setan Udah kayak Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kan Din sama setan Ya malu Nabi Sulaiman Pada kerja tuh Sama Nabi Sulaiman Wah ini Syekh Al-Junaid Dikhidmahin Apa tugasnya Naruin sendalnya Syekh Al-Junaid Kalau malam-malam Syekh Al-Junaid Mau menuju ke masjid Buat tahajud Dia yang bawain Petromaknya Nanti Kalau pagi-pagi Mau pergi ngajar Dia yang bawain Kitabnya Siapa ya Setan Itu teman-teman Saya sekalian Dia berkhidmah Setahun Dua tahun Tiga tahun Sampai sejak Dia tinggal tuh Udah dua belas tahun Belum ada Satupun bisikan Yang berhasil Disampaikannya Kepada Syekh Al-Junaid Dan itu Dia tetap bertahan Melaksanakan Tugasnya tersebut Enggak juga Dia nyerah Gue berhenti anak Dari setanah Saya pengen jadi Hamba Allah Yang taat aja dah Saya kan Muridnya Al-Junaid nih Sekarang udah Saya kapok Jadi setan Saya mau masuk Surga juga nih Enggak ada Teman-teman Sehingga sekalian Profesional Sebagai setan Setan aja Lo bisa profesional Kita sebagai Hamba Allah Kenapa kan Enggak Terbiasa ya Sampai Sehingga sekalian Sesudah berkhidmah Dan siap tinggal Di pondok tuh Sampai Kejadian ini Dua dua belas tahun Hamukillah Dua belas tahun Dua belas tahun Itu sepanjang Mondok Dari Darulukho Ampe ketarim Ini nih Si setan ini Begitu profesionalnya Ampe ngaji Mondok Di tempat Nyesha Al-Junaid Dua belas tahun Luar biasa Banget Teman-teman Sebi sekalian Akhirnya Kemudian Ibu-ibu aja Ngaji sama saya Kadang ada Aji kemis yang bolong Coba Coba belajar Setan Biar gak bolong-bolong Ajinya Maksudnya Pelajari Keteguhan Keistikomahan Setan Luar biasa Profesional Sekali Teman-teman Satu malam Al-Junaid Ini Lagi Kedatangan Tamu Tamunya Seorang Wali Min Awliya Namanya Kan Wali Temanannya Mawali Ulama Temanannya Sama Ulama Jadi Teman-teman Sekalian Lagi Berduaan Mereka Menuju Ke masjid Yang Di depan Ini Si setan Pegangin Petromak Gangin Senternya Petromak Cahayanya Sebenarnya Di tengah Jalan Si Temannya Ini Syekh Entah Syekh Siapa Ini Yang gak Diceritain Namanya Ini Ngobrol Sama Sejun Net Net Siapa Di depan Net Jun Gak enak Kan Siapa Yang Di depan Syekh Katanya Kita Siapa Yang Di depan Hawanya Beda Santri Katanya Sejal Jun Kayak Lain Ini Arwah Tahir Para Malaikat Maksudnya Para Malaikat Itu kan Ruhnya Suci Bukan Bukan Siapa Nenet Khadim Maksudnya Jin 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 Banyak Yang berkhidmat Kepada Pada ulama Jin Bukan Juga Nenet Siapa Nenet Alain Ini kan Setan Yang terkutuk Alain Serius Alain Serius Katanya Aljun Jarin Jarin Aje Udah 12 Tahun Dikirain Dia Sejunet Nggak Tau Padahal Junet Tau Sian Banget Ya Setan Ya Mana Di akhirat Masuk Nelaka Ya Sian Benar Apa Kita Doain Nih Sian Biar Masuk Surga Sian Udah 12 Tahun Hitmah Sejunet Teman Tau Sekalian Dia Kemudian Kata Sejunet Udah 12 Tahun Nih Biarin Biarin Katanya Kita Biarin Biarin Aje Udah 12 Tahun Nih Tinggal Di Jadi Selama Ini Nih Tau Siapa Aneh Saya Udah Capek Capek Saya Udah Panas Panas Saya Udah Susah Susah Emang Dikirain Kita Kalo Lagi Sholat Sama Setan Lagi Sholat Gampangan Kita Sholat Gampangan Dia Sholat Susahan Dia Kan Itu Bertentangan Dengan Nurani Nurani Persetanan Nurani Kesetanan Nah Kalau Kita Kan Gak Bertentangan Sama Nurani Kemanusiaan Nurani Kesolehan Kan Begitu Ya Berat Teman-teman Saya Sekalian Sebagai Setan Mesti Sholat Sebagai Setan Mesti Baca Quran Sebagai Setan Mesti Baca Kitab Dan Lain Sebagainya Jadi Akhirnya Dia bilang Ente Ini Kurang Ajar Sudah Bikin Susah Susah 12 Tahun Sungguh Demi Allah Selama Saya Menjadi Setan Kamu Adalah Hamba Allah Paling Salih Wahai Aljunid Aljunid Begitu Dengar Kayak Gitu Bohong Banget Loh Tan Bohong Banget Loh Tan Siapa Bilang Aneh Hamba Yang Soleh Gak Ada Ceritanya Allah Belum Tentu Terima Aneh Allah Belum Tentu Menerima Apa Yang Saya Lakukan Gak Artinya Apa Saya Di Hadapan Allah Saya Hanyalah Makhluk Allah Yang Penuh Dengan Dosa 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 Terima kasih.